Kayak, kayak kita kalau di kampung itu, wujh takhiat awal. Api pinter kancanya goblok, api goblok kok kiai, takhiat kok awal. Maksudnya takhiat pula. Jadi enak goblok bareng untuk maupun. Karena aku sering matur, untuk bahwa kau seru. Pertama, korban aku. Soalnya abangnya di gojlok. Semoga kapan-kapan lebih berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Yang sangat menghormati sedangkan keluarga besar G.J. Zuli. Habil khusus. G.J. Nurul Huda. Sedangkan Nyai Bat. G.J. Wahkawullah. Nyai Jamilah. Sedangkan maupun yang kukuh hormati. Yang menghormati. Yang menghormati. Kukuhlah namu memastikan bahwa Wawak nonton kitab yang berkait Indonesia ke Alfiah. Tengbab Nahwu. Dulu Alfiah itu yang terkenal dibawa diantaranya Syekhona Khalil. Mbak Soleh Darat. Kemudian menghormati istilah Alfiah Ki Ijezuli. Mbak Maimun sering cerita dulu Mbak Khim. Pamanipun beliau itu mendukung Lirboyo. Kalian Mbak Maimun. Gara-gara kesemsem Alfiah ala Gus Ali. Yang dari Ki Ijezuli. Mbak Khim itu mendukung keloso. Dia mendukung Riki. Dulu secara sanat diantara Mbak Guru selain Mbak Karim. Ya Ki Ijezuli. Kemudian Mbak Maimun itu diantaranya menghasilkan Tafsir Syed Alawi. Abahibun Syed Muhammad. Dan ini menjadi rentetan kewajiban keilmuan. Imam Sibawah ini cerita Naku, cerita Alfiah. Imam Sibawah itu kalau baca kitab itu sebelum kagum sama makna itu kagum sama penggunaan varian bahasa Arab. Misalipun Mayyar Tadda. Berarti built at home. Posisi jazm. Tapi sebagian ayat Wamayyar Tadid. Sehingga teori jazmin wasyib hil jazmi tahirun kufi sama-sama pernah dipakai Al-Quran. Gini kuwonton ayat Mayyar Tadda minkum. Tapi kemudian ada Wamayyar Tadid. Dan itu bagi peneliti Luhot itu kagum betul sama Quran. Karena semua varian yang sah menurut bahasa Arab itu dipakai oleh Quran. Ada lagi misalnya bentuk jamak. Jamak kafirun pakai mudakar salim. Kufar pakai jamak taksir. Juga kata Alfiah Wasya'anahu kamilin wakamalah Quran pakai Ula'iqahumul kafarotul fajaroh. Kafir kafaroh. Fajirin fajaroh. Yaitu wasya'anahu kamilin wakamalah. Dados ini monggo berkait Alfiah. Ini dados solusi, dados keharusan. bagi kita supaya orang itu tidak menafsirkan Qur'an sebelum Malian Bil'arubiyah. Dia sangat menguasai masara. Karena kalau kita belajar Alvia, belajar Balahawa, walaupun Matur Ghusdah diantara kelebihani Keja Zuli itu semua akan diajarkan Kalau Tengkuti Budi sering memberi saran dan mengharuskan Kalau cari ilmu itu sisi ekstrimnya itu dikaji Nanti kelihatan semua ilmu itu berdoain, bukan berdo kifaya tapi berdoain Kalau beri contoh misalnya sumum bukmun umyun, sumum itu sumum bukmun umyun Itu kan orang kafir itu tidak bisa mendengar Bukmun orang kafir itu tidak bisa ngomong, umyun itu orang kafir itu buta Padahal secara fisik mereka bisa mendengar, bisa melihat, bisa semuanya Dan itu kalau nanti Qur'an itu diuji, diuji secara kenyataan Ternyata mereka bisa bicara, bisa mendengar, juga bisa ngomong Tapi kalau kita ngaji Balah kok ngerti duduk perkaranya Mereka dikatakan sumum karena layas ma'u nalhaq, tidak mau mendengar kebenaran Dikatakan bukmun layatakallamunabil hak, tidak bisa ngomong hak Dikatakan umyun karena layupsirun alhaq, tidak melihat hak Kemudian di Balahok diajarkan kalau taspeh, kalau orang ganteng biasa disebut Antakalbadri, tapi kalau sudah ganteng banget disebut antasamsun, antabadri Sama, dikebalikannya juga sama, kalau terlalu enggak benar Bukan lagi kas sumi, tapi sebut sumum bukmun umyun Begitu juga di sakta, saya berkali-kali cerita Kalau anda takhbit, tadi saya dapat berita menyenangkan Pernah bulik saya, Neng Hasnah Putri Bahkullah Bajajilah Khatam Quran Saya senang sekali Di antaranya misalnya sakta Sakta itu kenapa harus ada, dulu Imam Asim pernah ditanya, kenapa ada sakta Kata beliau, ada ayat atau dialog Yang bahasa Arab itu enggak ada koma, enggak ada tanda kutip Sehingga solusinya ya sakta Yaitu ketika orang kafir bangun dari kubur, mereka tanya Siapa yang bangkitkan kami dari kubur Terus ada Al-Mujawid Minjihatillah au bilisanil malaikah Hadamawa'adarrahman wasodakol mursallun Jadi yang pertama adalah Su'alul mustafin Penanya Yang kedua adalah Mujawid Andekan itu tidak disakta Maka betapa kacauhnya Memba'atana mimarkodina hadamawa'adarrahman Itu menjadi kekacauhan secara makna yang luar biasa Sehingga kemudian disakta Memba'atana mimarkodina Jawabannya apa? Hadamawa'adarrahman Nah hal-hal seperti ini juga terjadi lagi misalnya di awal kahfi Allah itu mensifati kitabnya yang agung Alhamdulillah Diam Tidak bengkok itu apa? Lurus Nah itu makanya butuh sakta Jadi saya berkali-kali mencontohkan Cong saya jangan belikan sate Pecel, rawon Itu semuanya dilarang Tapi kalau sakta Cong saya jangan belikan sate Jeddah, pecel Itu artinya jangan belikan sate Tapi namun pecel Nah ilmu-ilmu yang talakti min affahil masaya Kalau-kalau belum tahu hikmahnya Atau illatul hukmi Paling tidak kamu sudah benar Bahwa setiap baca ini sakta Secara riwayah Nanti Anda akan lebih detail Kalau menguasai diroyah Makanya kalau di masa ayah sarang Sering diajarkan Koddimid diroyah ala riwayah Setelah dikaji Memang sakta ini satu keharusan Karena kalau tidak ada sakta Bisa maknanya juga dikaji Begitu seterusnya di babab nahwu Nahwu itu terkenalkan Dulu ada orang terkenalnya Abul Aswad Adi Ali itu Sama putrinya melihat bintang Terus kagum bilang Ma'ahsanus samai Karena redaksi ini menjadi istifam Abahnya menjawab Nujumuha ya bintangnya Terus kata anaknya Inna ma'aratu bidhalikat ta'ajuk Saya ini kagum Oh harusnya kamu baca Ma'ahsanas sama'ah Bukan Ma'ahsanus samai Tapi Ma'ahsanas sama'ah Semenjak itu terus mulai kepikiran Nulis naku Ada yang lebih fatal dari cerita itu Ada seseorang Yang Terus gak mau sholat Jadi ateis Gara-gara baca ayat Inna Allah bari'um minal musyrikina Warasulih Dia baca cir Kalau Allah sama Rasulnya saja Gak ngurus apalagi sama kita Allah itu terbebas Gak urusan dengan orang musyrik Warasulih juga gak ngurus Rasulnya Kalau sama Rasul saja gak ngurus Apalagi sama kita Tersama si Idina Ali Dibenarkan Yang benar bacanya itu Warasuluh Allah bari' minal musyrikin Warasuluhu bari'un ayatun Rasulnya juga bari'un ayatun Nah halal seperti ini itu menjadikan kita Akan mutafakih Akan mengkaji fakih secara serius Dengan cara mengkaji bahasa Arab secara serius Tanpa itu kita gak bisa Gak bisa mengartikan Quran Kemudian Alfiyah sebagai karangan Ini saya cerita sedikit Saya juga sering mengkaji Alfiyah Alfiyah sebagai karangan itu Ya ada dengan tanda petik Ada pemberontakan Ada kritik Kritik ini penting Karena istiqmalul Arab Itu gak bisa diwadahi Hanya alam lagi si bawah Sehingga meskipun si bawah ini Orang yang paling top di dunia naku Tetap saja ada kritikus-kritikus Naku yang tidak sependapat dengan beliau Makanya di Alfiyah ada misalnya Ada lagi Itu jelas Beliau menantang Jumhur Beliau jelas cerita abau Semuanya menolak Tapi walau amna'uhu Menurut saya gak masalah Wa'audu khofidin juga sama Kata normalnya kan Maror tubika wabizaydin Tapi kata beliau boleh Maror tubika wazaydin Kata beliau Dan itu akhirnya menunjukkan Dan itu menunjukkan Beliau itu alim Dengan kira'ah sab'ah Ya baca yang benar itu Karena kira'ah itu mu'annas Sehingga diadat Kalau mu'annas Justru taknya apa Dibuang Dibuang Jadi salah satan Baca yang benar-benar 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 Sebetulnya kalau secara fanatik Kalau makdudnya itu mu'annas Justru tak apa-apa? Tak Makanya kalau di anakku-anakku Itu filkiro atis sab'ah Eh bukan filkiro atis sab'ah Tapi karena itu sudah jadi bahasa Indonesia Ya sudah lah Kayak kita kalau di kampung itu Udah takyiat awal Sama pinter kancanya goblok Sama goblok kok dia Takyiat kok awal Maksudnya takyiat Pula Jadi enak goblok bareng Karena kalau sering matur Untung bahwa kau saru Pertama korban aku Semoga kapan-kapan lebih berakhlak Baiklah Cerita Cerita budu Budu itu barokah Dari anakku yang sekarang Barokai orang salah Ma'ahsanus sam'ai Rian hadis paling populer Barokai itu yang butuh sopan Dari nabi itu pas khutbah Ini cerita Mungkin cerita terakhir Nabi itu pas khutbah Cerita kiamat Kiamat itu dah Mungkin orang ini Mantel Ini cerita kiamat kok gak ada tanggalnya Makanya tanya Ya Rasulullah Mata sa'ah Engkau ini cerita kiamat Tapi tanggalnya gak jelas Engkau bilang Itu kapan Kita bisa persiapan Nabi gak jawab Yang mulai dulu Analis itu banyak Nabi ketika jawab Ada yang sobat bilang Lam yasma Falam yujib Nabi gak dengar Maka gak jawab Yang satu bilang Samia wa karihia Sebenarnya nabi dengar Tapi gak berkenan Karena pas khutbah Kok di jeda ada pertanyaan Tapi lama-lama nabi tanya Manis sa'il Yang tanya tadi siapa Diulang lagi sama Mata sa'ah Terus nabi tanya Ma'atadda lah Andai kan tau Kapan kiamat Yang kamu persiapkan apa Saya tidak menyiapkan Banyak sholat Tidak menyiapkan Banyak zakat Tapi saya mencintai Kau ya Rasulullah Terus kata nabi Sebagian riwayat Itu satu mejut Seneng semua Karena mereka tau Kita gak mungkin Ngamal kayak Rasulullah Tapi kita akan bersama Rasulullah Karena mencintai Rasulullah Itu satu peristiwa Yang awalnya mangel Karena ada orang gak sopan ini Tapi menjadi berkah Semuanya hafal Itu juga barokanya orang salah Mulanya gak sampe Wajah kitab salah Mungkin salah sih barokah Karena barokanya salah Terus kayak murid Keluar yang di poncon Ini gue beloknya raka ruang Mampir pulang mangel Gue ngaji aja pinter-pinter Gak sopan Nyengi bangun Saya ini goblok Ini amdan Bukan setahuan Karena bahamun pinter Masa murid ikut pinter Maksudnya Sopan Jadi maksud gue Sampai pinter Di bintah di bangga Pondok al-falah Gue goblok Ini nyati Tawaduk Anggis kawasar Potongan Mau disaingi Terus Karena ciri utama Iman Kodok kodar Mujib yang medit Ini padahal yang janggal Kalau itu Mujib yang medit Dia senang Mujib yang lomoh Dia senang Kok sakit Kalau lomoh Untuk duit Ya di sini Tawaduk Jadi duit Mujib yang medit Dia senang Nanti takut hisap Kalau gak ada orang Yang ngasih kita Kita gak akan dihisap Karena yang ngasih itu Yang ada kompensasi Apalagi politikus Kalau tidak dituruti Karena dihitung Maksudnya Itu untuk duit Ya barokah Karena itu Sudah kok Untuk duit Ya barokah Bukan itu Hisa Itu harus diperkuat Supaya kita jadi kia itu Pede Waw Dawa Gusta Itu pede Kalau nanti diceritanya Beliau Suwan Mbak Hamid Ini kan Sinten Kalau jasuh Dan anak Sini itu Kediri Sinten Kuro Masyur Sinten Jadi Jadi Kini Bapak Bapak Kalau Bapak Kalau Salah Komen Itu Tawaduk Itu Tanggung jawab Jadi Kadang-kadang Orang itu Gayanya Tawaduk Tapi Praktiknya Gak mau Tanggung Apa Tapi Kalau Belajar Alvia Terus Kritik Kritik Alvia Juga Dikaji Karena Kritik Ini Awal Awal Menjadi Ilmu Itu cukup Untuk Melihat Varian Basar Saya Beri Contoh Terakhir Normalnya Hamzah Di Lafat Nabak Itu Digentia Nabak Tapi Imam Nafek Tetap Selalu Baca Ya Ayuhan Nabi Wann Nabi In Tapi Barokanya Imam Nafek Baca Ya Ayuhan Nabi He Wong Seng Nyerita Hukum Allah Orang Tahu Kalau Nabi In Itu Yaknya Itu Bukan Karena Nakis Selam Tapi Yaknya Itu Badalon Anil Hamzah Buktinya Di Fiil Tetap Hamzah Itu Jelas Pakai Hamzah Berarti Mahmuslam Tapi Orang Kuras Tidak Suka Hamzah Ada Yang Baca Seperti Lazimnya Mu'anas Yang Tidak Hakiki Itu Ada Orang Tamim Itu Kalau Manggil Nabi Itu Ya Nabi Allah Hei Orang Yang Menceritakan Ketentuan Allah Terus Kata Nabi Ana Kurasium Saya Ini Orang Kuras Jadi Kalau Baca Ya Nabi Allah Nah Nanti Setelah Anda Belajar Kira Al-Kira Atus Sabu Tadi Walam Yakullahu Kufuan Ahad Kufuan Itu Tidak Ada Maknanya Yang Dimaksud Allah Adalah Walam Yakullahu Kufan Ahad Allah Itu Tidak Ada Yang Menyamai Seperti Tapi Di Takfif Menjadi Wawunya Diganti Apa Apa Hamzah Diganti Apa Waw Sehingga Tetap Ada Kira Walam Yakullahu Kufuan Ahad Kira Kita Walam Yakullahu Kufuan Ahad Begitu Juga Lafad Yastah Si Orang Kafir Itu Kalau Dengar Adhan Atau Dengar Sholat Ittakhutu Wah Zuh Waw Wala Iba Pakai Waw Tapi Nanti Di Fihlnya Allah Ini pentingnya Ngaji Saya mohon Ngaji Nakunya Ya Jalan Iqlalnya Ya Jalan Karena Iqlal Ini penting Dulu Nabi Ketika Baca Walakot Yasternal Quran Alidhikrifah Hal Mimud Dagir Itu Sohabat Kaget Semua Karena Mereka Tahu Kalau Yang dimaksud Nabi Itu Quran Saya Mudahkan Apakah Kamu Bisa Ingat Mereka Tahu Kalau Maknanya Ingat Pakai Dhal Makanya Sohabat Antara Mereka Tanya Adalan Amdalan Tadi Nabi Melapatkan Dhal Apa Dhal Semuanya Bilang Dhal Nabi Tadi Jelas Bacanya Fahal Mimud Dagir Seakhir Ditemukan Nihlau Tataf Di Alin Rud Da If Tramud Baki Fit Dana Was Dat Wad Dakir Dhal Baki Jadi Ikut Wazian If Ta'ala Isra Mudbaki Kemudian Dhal Digenti Dhal Setelah Digenti Dhal Tak Dihitupkan Dhal Menjadi Fahal Mimud Dagir Terus Ini Bentuk Tawaduk Kula Yang Kyaidah Yang Sedanten Yang 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 Barokah Kula Biasa Fatwa Kula Biasa Kajian Ilmiah Waw Di Dawih Kata Kalian Gos 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 Sakit Langkoni Terus Kula 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 Alfiah Ijil Jaman Modok Sarang Kula Ijil Berarti Tidak Bener Laku Sakit Di Setara Bunuh Yontek Ijil Berarti Ijil Nisau Tapi Saya Kula Kula Biasanya Alfiah Karena Bagi saya Itu Penting Ilmu Karena Tadi Misalnya Baca Mimud Daki Langsung Tafdi Alin Rudda Isra Mudbaki Vidana Was Dad Badarin Dhalan Baki Sehingga Tetap Fahal Mimud Dakir Bukan Terus Kita Enggak Pinter Genti Oh Ini Yang Bener Dal Yang Ingat Itu Dal Bukan Dal Bukan Begitu Asal Usulnya Dal Karena Cercertak Kemudian Digentikan Dal Dal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh